Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM bersama Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM Tarakan, Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kepala BPPOM, Kepala LPP MHP dan Tim Impres, melakukan pemantauan di tiga pasar di Kota Tarakan, yakni di Pasar Beringin, Pasar Tenguyun, dan Pasar Guser. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan produk perikanan aman dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Kota Tarakan. Ditemui di sela-sela kegiatan, Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Umar mengatakan, setiap sampel produk perikanan seperti udang, ikan, dan kerang akan dilakukan pengujian, seperti uji mikrobiologi, salmonella, formalin, ALT, dan organoleptik. Nanti kita buatkan rekomendasi di kantor, kita buat semacam surat, semacam rekomendasi, nanti kita diskusikan dengan pemerintah. Sambil kita laporkan ke pusat, jadi yang laporkan ke pusat itu yang saya katakan tadi, bahwa itu langsung dipantau oleh Presiden dalam hal ini segnet yang terpilih. Jadi tetap melalui Kementerian Kota Tarakan, dalam hal ini kegiatan karantina, nanti akan sampai ke Indonesia. Ini akan dipantau terus seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma ditadakan ini saja, Pak, ini serentak seluruh Indonesia diapkan. Umar menambahkan, jika ditemukan kandungan formalin atau kandungan lainnya pada produk perikanan, BKIPM akan melakukan pembinaan kepada setiap pedagang. Dan kegiatan pemantauan terhadap produk perikanan ini dilakukan setiap tahun dan serentak di seluruh Indonesia. Riko Aldianto, Uni, TVKU Terima kasih telah menonton!